Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ويميتنا بنقلتنا من الدنيا إلى الآخرة دار البقاء والخلود اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمدٍ السائق إلى خير المقصود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم المعود أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المقرمون فرعلم علماء فرأساتذ وبالخصوص فرأسدريت جنجن نورنغد نبي بسر محمد صلى الله عليه وسلم وابل خصوص المقرم البحبيب Abdullah yang dari البحبيب 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 dari كويتم dari Jakarta yang saya hormati dan mudah-mudahan dengan kumpulnya para halbaib di tempat ini menjadi turunnya rahmat Allah SWT Amin Amin Ya Allah ditambah-tambah rizkinya dan ditambah-tambah istrinya Amin apa namanya menyampaikan tausiah tadi makanya ada delai sedikit delai tau delai mundur biasa kayak pesawat mundur ya kan kenapa pesawat kalau penerbangan suka mundur gak tau kan pesawat suka mundur karena pesawat gak bisa mundur kalau mundur harus didorong pakai mobil karena pesawat gak bisa mundur maka keberangkatan yang mundur jadi tadi kompromi di dalam siapa yang akan membacakan tahlil dan siapa yang akan membacakan tausiah atau menyampaikan tausiah saya bilang saya gak membacakan tahlil atau tausiah kenapa? karena itu jadi kiai saya gak mau jadi kiai makanya saya sekarang menyampaikan sekedar apa namanya cek bahasanan tadi perwakilan perwakilan daripada Tuhan Tuhan rumah kenapa jadi kiai wah berat itu makanya sekali lagi saya hanya menyampaikan daripada keluarga besar al-istiklaliyah di hari raya yang masih fitri ini saya menyampaikan minal a'idina wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin bagaimana kira-kira saudara-saudara memaafkan alhamdulillah terima kasih atas kedatangannya dan turut mendorong doa kepada yang kami bahasa malayu saya tadi segera-gera maaf ya saya biasa senda ya saya biasa senda ya saya berdoa doa ke almarhum al-maghfurlah saya tadi saya sebutkan lancat baga bahasa malayu wah pegel saya alhamdulillah alhamdulillah jadi kulamah iya lain berceramah kulamah di nyampaikan unak-unak doa terima kasih atas kedatangannya terima kasih atas kedatangannya terima kasih atas kedatangannya lebaran luar biasa pak kenapa sebabnya karena ini campur aja karena ada bapak yang dari Jawa kenapa sebabnya karena enggak semuanya yang datang ke rumah kiai itu yang menanyakan masalah dari masalah hukum sampai masalah rumah tangga sampai ekonomi sampai nyusuhan budak datang ke rumah kiai kumatnya ada keriat enggak percaya bapak iya masya Allah datang ke rumah kiai assalamualaikum walaikumsalam ada apa anak saya nangis aja kiai kenapa enggak dibawa ke dokter udah kenapa terus bagaimana ke dokter begitu saya bawa ke dokter ini kenapa loh saya bawa ke dokter ini saya mau nanya kenapa ini wah berarti bapak dokter palsu nanti saya pulang lagi enggak jadi akhirnya dibawa ke rumah kiai masya Allah oh gini anak kecil enggak boleh diomelin karena enggak ngerti pelan-pelan gitu deh mimi susu ya nanti kamu lapar kalau masih nangis aja ancam kalau deh deh enggak mau mimi susu susunya akan saya kasih bapaknya pasti mau pak kenapa daripada bau rokok masya Allah bener enggak ii itulah di rumah kiai harus mencari solusi pak kiai itu harus bisa mencari solusi ada lagi yang datang assalamualaikum walaikumsalam ada apa ini waduh mau lebaran begini kenapa istri saya marah-marah terus marah-marah kasih solusi tenang kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala istrimu marah-marah emang kenapa hakikatnya Allah kasian sama kamu supaya duitnya am aman emang kenapa karena selamat datang lanjut karena orang yang lagi parah enggak bakalan ngajak ke mal iya kan enggak bakalan mau minta duit malhim arah masya Allah marah-marah makanya hakikatnya itu adalah sayang daripada Allah duitnya am aman ada lagi yang datang assalamualaikum waduh duit saya yang udah mau lebaran cuma segini doang tapi istri saya bagur baik segala gimana ya ajak ke mal tapi duitnya kurang tenang dari rumah uh masya Allah kita ke mal yuk gendeng jangan dilepas seperti apa namanya perangkuk nah masuk ke mal gendeng aja terus aman kamu kalau istri di gendeng enggak bisa ngambil apa-apa anak di gendeng kamu kok sekarang masro amat hei dengerin saya dengan kamu itu bagaikan hape dengan sim card woy kamu tahu enggak hape tanpa sim card enggak bakalan bunyi sim card tanpa hape juga enggak bakalan bunyi waduh sayang padahal istri enggak tahu hape sekarang bisa sim cardnya dua atau tiga ketipul tenang masya masya Allah itulah problem kiai makanya berat jadi kiai seluruh permasalahan ada lagi yang datang hukum hukum menyesal hukum assalamualaikum waalaikumsalam kiai ada apa saya desainer nyawa desainer untuk menjahit terus saya dapat orderan orderan apa rok mini maksudnya haram apa boleh kiai puyeng kalau boleh itu kan masalahnya kelihatan kalau haram nah ini kan beresiko tinggi tapi tetap haram jadi kalau haram tinggalkan tinggalkan oh yes resikonya berat begitu di mal atau di kota ada perempuan pakai rok mini kata kiai ini haram kalau haram harus tinggalkan oh tinggalkan dibuka nah bahaya kan ini efek domino masalahnya mending lah kalau pakai celana kalau enggak repot maksudnya kiai pusing netepin hukum itu pusing efek domino hanya bagaimana masalah berat pak ya Allah bener berat pak iii coba kia ini apalagi udah top kayak kia jamal emang enak enggak enak ini kayak kia jamal walaupun duit banyak nih kayak walaupun duit banyak enggak bakalan bisa main ke mal enggak bakalan paling kalau ingin beli baju tolong beliin kiai baju ke sana enak kan jadi orang kecil bebas ke mal juga kenapa karena enggak berani ke mal karena kalau ke mal jadi kabayan jadi si kabayan datang ke mal ih ini yang di youtube tuh ya oh salaman masa di mal salaman giliran belanja tetap bayar mau motor dulu motor 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 eh masalah makanya ribet jadi orang top makanya kiai selalu ada di rumah aja makanya harus ada pengertian daripada alumni-alumni daripada sandri-sandri kiai itu kasihan mikirin hukum di rumah enggak bisa kemana-mana bawain kiai apa sih ketawa alhamdulillah kita luput apakah itu sudah bisa membuat kiai itu bunga atau bahagia coba tahu enggak kiai yang bunganya apa sih iya yang naon gitu kasian enggak bisa kemana-mana mikir masalah banyak itu alumni ngerti dong pakai kiai kayaknya pakai cerepot ada anak saya yang perawan ada anak saya yang perawan bilbaroka sama kiai itu kan itu mantep bener bib iya mantep kan ini enggak ada yang ngerti yang bawainya cuma begitu aduh aja kiai capek masalah sembarangan aja saking capeknya enggak mungkin langsung ngetok kayak kiai jadi junior dulu problem kiai bionir itu punya problem problemnya gini aduh saya disuruh cerama apa ya kalau saya bicara ngaji kata kata mustami ha tiap minggu juga ngaji otomatis harus diselingen dengan bodor atau guyon atau disebut apa lagi ngelawak ngelawak yang paling ngeri yang paling ditakuti sama pencerama yang junior itu kalau cerama ngelawak enggak ada yang ketawa enggak ada orang yang ketawa cuma dia ngelawak sendiri dia yang tertawa sendiri yang mendengarkan cuma diam aja itu yang paling ditakutin bener gak tapi lebih ditakutin lagi yang junior kayak kiai jamal lebih takut lagi apa dia ngelawak udah biasa pas begitu ngelawak banyak yang tertawa orangnya gak ada iya kan lebih ngeri oh ini dedemnya semua masya Allah masya Allah makanya berat sekali ya campur-campur dikit ngelawak sebab ada positif dan negatifnya positifnya kalau kiai suka ngelawak dimana dia kumpul dengan pelawak dia bangga satu-satunya pelawak yang detailnya kiai tapi kalau lagi kumpul dengan kiai itu sedih kenapa satu-satunya kiai yang jadi pelawak repot makanya ribet ribet masya Allah makanya dulu saya disuruh ceramah suruh ngaji gak mau karena pesan abah baca al-asad ngaji kamu sana jangan mikirin amplop ikhlas justru saya ribet enggak lah ngaji ntar juga ketemu ikhlas udah ngaji aja jangan mikirin amplop tuh gak berani udah hajim aja dia berani masya Allah ternyata saya terpaksa karena terpaksa jangan juga ngaji betu ngaji ternyata bukan salah orang tua bukan salah guru tapi salah saya yang mengertikan kenapa karena memang yang ceraman yang ngaji gak perlu mikirin amplop yang harus mikirin amplop adalah panitia ngapain repot makanya sekarang saya jadi panitia yang gak mau kipodoli aja yang jadi panitia nah berani bayar berapa duit orang tertawa begini mahal masya Allah kabarakallah ini mah hiburan belum soal makanya jenisnya belum dibuka nanti apa habib aja lagi hiburan aja masya Allah ya artinya itulah romantikal jadi kibra luar biasa harus bisa menangani masalah masalah masya Allah kalau kita Alhamdulillah bahagia senang bener tadi nabanku ngomong ngedoai ya gak mau emang kenapa gak mau ngedoain orang tua saya takut salah ngedoa emang kenapa begitu saya doa Allahumma gfir lahu ya Allah ampuni dosa dia dosa Almarhum kata Almarhum you nganggap problem sama aku ya dengikan tukang berjamaah tukang ngaji gak berarti ampunlah dosa berarti problem siap ngedo mikir emang etan isi bener Allahumma latu'adzib hazal mayit ya kakiya ya Allahumma latu'adzib hazal mayit busik yuk mayit disiksa hey siap terpercaya gitu kagurus siap terpercaya jadi guru jadi pemimpin diharap kalau tadi guru Almarhum Al-Mukarram karena gak sepuh jadi dia ingat bukulah mudah-mudahan dimuliakan mudah-mudahan ditaikin darajat nah etak harak doa hebat orang bukan pemimpin bukan guru luhur darajat di sisi Allah orang jadi anak buan bang bang gak tenang baik mengenang jajel maletik problem problem jajel diberi bidadari pindah diberi Wigolish kok cocok coba laman kos ke abah haji terus nyahokan ugalis bintang 5 kan ribet ribet malaikat wah ribet ngerusan ugal jadi mengenang jala maletik jala maletik mengenang kos orang indonesia dianggap letik luar negeri luar negeri masalah di luar negeri ayo nak negara-negara maju ternyayakan riset luar biasa Indonesia Boro-boro maju berkembang yang jalan. Sedih nanti? Sedih. Tapi orang Indonesia, lain orang Indonesia. Senang mbak yang menemani ngerokok aja ngopi. Begitu. Tau punya tau. Apa sih yang sedang dilaksanakan atau kerdiinan? Kerimu soalakan atau kerdi riset? Milyar, ratusan miliar. Ternyata orang luar negeri Coba yang bisa hidup di bulan. Luar biasa kan? Macaran lah bisa hidup di bulan besi bumi. Orang Indonesia seserian lah. Jangan ngon mea ke miliaran. Boloan. Orang Indonesia biasanya hidup dari bulan ke bulan. Jangan nama karakter hidup di bulan. Hidup Indonesia biasanya hidup dari bulan ke bulan. Hebat? Hebat. Masya Allah. Seluruh di Indonesia hebat. 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 Orang Indonesia hebat dengan bulan. Ula diterangin tuh. Wah punya hebat tuh pernah juara dunia. Emang saya ada pernah juara dunia. Italia pernah juara dunia. Brazil pernah. Perancis pernah. Perancis pernah diterangin. 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 Indonesia satu-satunya negara yang pernah di kalahkan oleh Itali. Pertahanin. Bener tuh. Hebat. Indonesia hebat Luar biasa Nah ini mah sekedar hiburan Saya memang ngajikan di gonjlo Bapak Habib Itu lama sekedar hiburan doang Iyalah mau ditusun Maha membuat orang tertawa itu Ciri orang sehat adalah tertawa Tertawa Berarti kulat tadi terseri Ini kan ribet Demi jamaah Kesehatan kulat dibikin Iman kuat Kompak Jelas Sehat pun perlu Di antara orang Tandanya sehat Olahraga pagi Jangan lari Lari pagi itu pun sehat Walaupun tertawa sehat Lari sehat Tapi dihijikan Jadi anda tidak sehat Tidak sehat Ma'alikubroliya Ampura Dikaulah Sekali dari keluarga besar Alistiklaliya Dinyuhunkan Di hap hontan Di sana Segala kalah lepatan Terutama abdi Ngeriho Sehingga Iman sekedar hiburan doang Dipanjangkan Malka bayar Maaf Boleh Tembak bayaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Arhamar Ya Arhamar Ya Arhamar Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesehatan kepada para guru-guru kita Dan pada keluarga daripada pondok pesantren Alistiklaliyah Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Allah sehatkan selalu Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Lancarkan segala urusan guru-guru kita Dimudahkan langkah dan aktivitasnya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Dan kepada seluruh para kiai Para alim ulama yang hadir bersama-sama di malam hari ini Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan juga dengan hadirnya para habaib Para zuriatan Nabi Muhammad SAW InsyaAllah mudah-mudahan Sebagaimana Allah kumpulkan kita disini dalam keadaan cinta Allah kumpulkan kita bersama-sama dicintai Oleh Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan perkumpulan hari ini Allah kembalikan kita di dalam keadaan yang sehat walafiat Untuk bertemu Ramadan yang berikutnya Untuk bertemu Shawwal yang berikutnya Untuk bertemu Idul Fitri yang berikutnya Amin Ya Rabbal Alamin Saya melihat bahwa perkumpulan di malam hari ini adalah perkumpulan yang asasnya adalah cinta Pondasinya adalah mahabbah Orang sebelum menanamkan daripada apapun yang dimiliki dalam perspektif keimanannya Pertama kali yang ditanamkan adalah cinta Bagaimana tidak Ashabun Nabi Muhammad SAW Para sahabat Rasulullah SAW Mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sampai-sampai diriwayatkan oleh para cucunya Nabi Muhammad SAW Di antaranya Sayyidina Hussein Bahwa sahabatnya Rasulullah Ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW Ka'annahum firu'usih mutair Seakan-akan burung hinggap di kepala mereka Ini menunjukkan bagaimana sikap antusias Bagaimana sikap cinta yang mereka tujukan kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan Idha sagatat sya'arah Jika jatuh daripada rambut Baik itu rambut yang ada di kepalanya Nabi Muhammad SAW Ataupun lehiyahnya Nabi Muhammad SAW Jenggotnya Rasulullah jatuh Mereka sampai-sampai sanggup mau bunuh-bunuhan Dikira mau bunuh-bunuhan Memperebutkan daripada barakah Memperebutkan daripada keutamaan Yang ada pada Nabi Muhammad SAW Maka tawarah Diwarisi daripada al-mahabbah ini Silsilah An silsilah Jil anjil 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 ila jilina hadha Diwariskan daripada kecintaan itu Dari kelompok ke kelompok Kelompok ke kelompok Sampai halakoh yang ada disini semuanya Ini halakoh adalah halakoh cinta kepada Rasulullah SAW Yang jelas sanatnya Yang jelas silsilahnya Yang jelas sambungannya Mata rantainya kepada Rasulullah SAW Dan Alhamdulillah Tidak berasa Dua tahun Kita ditinggalkan oleh Murabbiruhina Syekhina Al-Mujis Abu Ya'uchi Turtusi Wa innali firakihi lam hazunun Kita ditinggal sama beliau Sungguh sedih Sedih kita semuanya ditinggal sama Abu Ya'uchi Wa lalagulu illa kama galallahu ta'ala Innalillahi wa inna ilaihi Raji'un Dan kita tidaklah mengatakan Kecuali apa yang dikatakan oleh Allah SWT Kita sungguh ditinggalkan daripada ayah-ayah kita Ditinggalkan daripada guru-guru kita Kita semuanya sedih Dan kita tidak mengucapkan Sebagaimana yang diucapkan oleh Allah SWT Kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW Allah ridha terhadap mereka Mudah-mudahan Allah bentangkan ridha kepada kita di malam hari ini Allah bentangkan daripada madat Allah bentangkan daripada keberkahan di malam hari ini Dan mudah-mudahan kita juga dimasukkan di dalam kelompok itu Saya teringat Saya teringat bahwa Sekelas Nabi Sekelas Nabi Seperti Nabi Allah Yusuf AS Beliau dalam puncak kejayaan yang teramat luar biasa Beliau katakan apa Tawafani musliman wa alhikni Bisalihin Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah Tapi ada permintaan tawassulnya beliau Wa alhikni Bisalihin Ya Allah kumpulkan aku dengan orang-orang soleh Gimana kita mau kumpul sama orang soleh Sedangkan kita tidak pernah datang ke majlisnya orang soleh Gimana kita mau minta untuk dikumpulkan sama orang soleh Sedangkan kita tidak punya fondasi Tidak punya rasa cinta kepada orang soleh Alhamdulillah Saya tahu betul Dan saya ingat bagaimana guru kita Almarhum Ila rahmatil hayil qayyum Abu ya uci turtusi Mengajarkan cinta kepada orang soleh Sangat luar biasa Disebutkan berbagai macam managib para awliya Disebutkan daripada managib Sultanul awliya Syekh Abdul Qadir al Jilan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Amadallah alayna min siratih insyaAllah Wa min barakatih wa min madadih insyaAllah ta'ala Dan subhanallah Ini salah satu upaya Agar kita berkumpul dengan orang-orang soleh Dan ini juga bukan hanya yang dilakukan oleh para nabi Dilakukan juga oleh para wali Di antaranya al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Ketika beliau ziarah ke pemakaman Zambal Pemakaman Zambal itu adalah pemakaman para awliya Para salihin Diriwayatkan di zamannya Syekh Abdul Rahman Asgah Bahawa ada 80 wali kutub yang dimakam di situ InsyaAllah kita semuanya bisa mampir ke Tarim InsyaAllah dapat mengunjungi para wali-wali Allah Di antara situ ada makamnya Al-Fakih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sebagai penggawa daripada Sahibu Tariqah Al-Alawi Ketika di makamnya daripada makam Sayyid Al-Fakih al-Muqaddam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Melewati daripada makam itu Dan membacakan doa Hajatan bin nafsi ya Rab Faktiha ya khaira qaddi Ya Allah Hajat yang ada di diri ini Kabulkanlah ya Allah Hajat yang ada di diri ini Kabulkanlah ya Allah Hajat yang ada di diri ini Kabulkanlah ya Allah Sehingga membuat santri-santrinya ini MasyaAllah Ingin tahu Hajat apa sih Sungguhnya yang diminta Sama Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Akhirnya Begitu Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Setelah beberapa hari Ditanya oleh para santrinya Wahai Aba Habib Wahai Wali Allah Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Apa sesungguhnya hajat yang kau maksud Di dalam hajatan fin nafsi ya Rab Apa hajat yang kau minta Maka hajat yang beliau minta adalah Rabbi wajma'na Wa ahbabal lana fi darikal firdausi atiyabal maudii Ya Allah Kumpulkan kami Bersama-sama di jannatul firdaus Ya Allah Kumpulkan kami bersama-sama di jannatul firdaus Sebagai sebaik-baiknya tempat Mudah-mudahan Perkumpulan ini kita dikumpulkan Sebagaimana kita cinta Kita dibaluk dalam kecintaan Kita dikumpulkan bersama Nabi Yuna Muhammad Kita dikumpulkan bersama kekasih kita Rasulullah S.A.W. Dan melalui mimbar yang mulia ini Saya menyampaikan Bahwa ini sudah akhir zaman Ini sudah akhir zaman Banyak sekali Daripada orang-orang Yang mengatakan hal-hal yang tidak pantas Untuk diutarakan Mereka mengatakan hal-hal yang Seakan-akan menafikan Daripada kemuliaan Kemuliaan orang soleh Maka saya sampaikan Melalui mimbar yang mulia ini Jangan sampai kita ikut Terhadap orang-orang Yang menafikan Kehormahannya orang soleh Menafikan terhadap Kehormatannya orang soleh Ada baru-baru saja Mereka seakan-akan Mengatakan dari kitab ini Dari kitab ini Dari kitab ini Menafikan Tentang kemuliaan nasabnya Para habaib Menafikan terhadap Kemuliaan nasabnya Para wali-walinya Allah Ini tidak pantas Kita ikutin Saya tahu betul Bagaimana para wali-wali Allah Saya tahu betul Bagaimana para kiai-kiai Ini memiliki Ta'aluk khos Ikatan yang khusus Dengan para habaib Abu Ya'uchi, Tertusi Dan kondok pesantren Al-Estiklaliyah Mereka merupakan Abna'us salihin Anaknya orang soleh Ibn soleh Ibn soleh Ibn soleh Sampai kepada Rasulullah Dan punya ikatan khusus Dengan para habaib Dan saya nyatakan Melalui mimbar ini Bahwa jangan sampai Kita menafikan Tentang kehormatannya Orang-orang soleh Tetap jaga perasaannya Orang soleh Tetap memuliakan mereka Dan juga termasuk Pesan daripada guru-guru kita Termasuk daripada Di antara Wujud penghormatan kita Terhadap guru-guru kita Adalah Hormatuhu hayan Wa mayitan Kita hormati Dia hidup Dan mati Hidupnya seperti apa Kita hormati Wafatnya juga Pantes kita Hormati Nah ini mudah-mudahan Menjadi keberkahan Bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan Kita semuanya Dikumpulkan dunia Wal akhirah Dibalut dalam ikatan yang suci Ikatan cinta Kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mudah-mudahan Kita dipertemukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam keadaan yang baik Dan lebih baik Amin Ya Rabbil Alamin Hadha minni Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wahshukrulillah Wowslalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin allass وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الآية وقال هبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة مقالي والطريقة فعالي فيكون المتخلق بهذا تابعا لنبيه ظاهرا وباتنا وبذلك أمرنا الهديث المُكَرمون فَرَى عَلِيمِ الْقُلَامَغْ وَرَا كِيَيْي فَرَى أَسَتِذْ أَسَتِذَةً Anu kusim guring dimulyakin pisan Qabil khusus kasadayana zuriyah Pandutan alam para habaib Anu alhamdulillah Seir pisan petik ye hadir di tengah-tengah orang sadayana Qabil khusus pisan Pendekar topi merah Yang tidak diharapkan kedatangannya Aparat pemerintah Alhamdulillah Kerjasama warga masyarakat Cilongok Saran polisi TNI Dalam perdetik ayina acara berjalan dengan lancar Walaupun tadi berang kula manggih polisi dahar lewiti sekali Isuk-isuk nyana dahar Berang dahar dey Etak ini jelam mana Sore dahar dey Etak ini jelam mana Dek maghrib Kaluar di dapur Barimawadagi Horeng tau Polisina dulur gula Aparat pemerintah sadayana Aturnuhun pisan Tegak gantun para tokoh masyarakat Kesepuhan Nuhadir di tengah-tengah Iye mahpalah Ini ngado'akan Kak Bapak asing kuring Kak keluarga asing kuring Kak keluarga al istiqlaliyah Dekak gantun pisan Yang tidak asing lagi Hadir tengah-tengah Ulang sadayana Yang tidak asing lagi di Youtube Bapak Haji Agus Halim Bapak Rusdi Bapak Haji Pendik Haji Mujionok Bapak Rusdi Dan mereka pada saat ini Masih ada di muka bumi ini Alhamdulillah Sampai akhirnya Terus Eksis di Cilomok Hadirin jamaah rahimah kumullah Langkung tipayun Sadayana puji Kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati Salawat Gatud Salam Orang limpahkan kapanutan alam Nabi orang sadayana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang kumpul di dia Babarangan Macakin ayat suci Al-Quran Maca tahlil jeng nulain laina Gitu deh yang ada ngukin ayat-ayat suci Al-Quran Dihadiahkan di hadiahkan kanku muslimin muslimat Wabil khusus kekeluarga besar Al-Istiglaliyah Mudah-mudahan sadayana Dikabulku Allah Subhanahu wa ta'ala Jeng walaupun parantos Ku kakakasim kuring Abah hajimu Ku lanambahan Di situasi idul fitriya Samik Mengucapkan Atas nama Al-Istiglaliyah Mengucapkan Minal A'idin Wal-Fa'idin Numantaku kula ditambahan Karena kakakku lama tadi Kau sedek nyolatkin mai Ku maha ngahampura Ku maha ngahampura Dekula asyid nyolatkin ima Dekuit kula ku kakakku Abah haus Ia minta nyakin Solawat no berhaduit Winal A'idin Wal-Fa'idin Kita doi Udang doakin Para pemudik-pemudik Lu ayina Masih arus balik Udang doakin Mudah-mudahan Selamat dalam perjalanan Dilancarkan Sehingga bisa Datang ke tempat masing-masing Ngelaksanakin aktivitas Hadirin jamaah Rasulullah Udang Sekumaha biasa Gis tradisi Lamun lebaran Masing-masing Bawa keluarga bertamasya Aya nuka taman Aya nuka laut Aya nuka Jakarta Daya lain Daya lain Eta teh adalah Rik nga riah-riah Jeng Rik berbagi rasa Saran keluarga Macam-macam Jalan-jalan Jalan-jalan Teh Eno kepanegelang Kaserang Rangkas Jun Salah ina Tapi Rik jalan-jalan Kamana baik Lamun tidak melalui Jalur cepat Bakamual Menang Mual nyaho Bacaan Batas Kecepatan Maksimum 80 km Perjam Minimum 60 km Perjam Karena Bacaan Eta Aya nga Ukur Di jalan Tol Betul Nukendaraan Dua Mual bisa Maca Eta Atawa Nukendaraan Natilu Roda Tilu Mual bisa Maca Eta Atawa Nukendaraan Tidak Mumpuni Mual bisa Maca Bacaan Eta Karena Artina Minimum 60 Kilometer Perjam Berarti Siap Kendaraan Anak Ulah Boyortuin Karena Lamun Boyortuin Bakal Datang PJR Totot 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 Itu Artina 60 Kilometer Perjam Sebelum Masuk Jalan Tol Periksa Kendaraan Anda Jin Periksa Mesina Karena Dilarang Di jalan Tol Di bawah 60 Kilometer Perjam Leju arti 80 Kilometer Perjam Bagi Anda Yang memilih Kendaraan Sehat Bagus Artina Tahan Diri Diri Ulah Sampai Lewi Di 80 Kilometer Sekilas Bacaan Dia Sederhana 80 KM 60 60 KM Tapi Praktik Untuk Kendaraan Bagus Hes Mencapai Hayang Target 80 Kilometer Nuk Kendaraan Berat Hes Hayang Mencapai 60 Kilometer Bagi Mereka Mereka Kendaraan Berat Atau Bawaan Berat Masuk Jalan Tol Tinggali Asuk Ke Jalan Tol Gerbang Setiap Asuk Ke Jalan Tol Harus Melalui Gerbang Nah Di Gerbang Diklitik Rodana Sabar Supir Nali Hayat Hidup Jum Bacem Bacem Begitu Asuk Ke Jalan Tol Kendaraan Lobak Pelatur Rana Temenang Boyor Muatana Temenang Jangkong Lamun Luhur Muatana Bakal Datang PJR Totot Totot Bingir Polisi Pasti Bakal Datang Pak Waduh Kira Kira Jak Supir Di Lempur Saya Mas Saki Tanah Ona Jak Polisi Orang Mana Solok Jengkol Belum Tanah Nya Pak Seke Lima Terima Ditanya Dijalan Tol Muatannya Tidak Boleh Mucung Mucung Ditanya Kusofir Bapak Orang Orang Rimpak Seru Anak Dibenarkan Ke Orang Celongok Di Jalan Tol Itu Muatannya Jangan Mapak Mapak Ya Allah Ya Rabbi Hadirin Jamah Rahim Allah Ialah Orang Di Jalan Tol Coba Perhatikan Pelaturan Jalan Tol Bila Mana Orang Lempang Di Jalan Tol Kurang 60 Kilometer Perjam Bakal Ditegor Namun Kencentei Mobil Bagus Di 80 Kilometer Bakal Ditegor Jadi Jalan Tol Andai Kata Bermasalah Hubungi 0 03 44 77 89 700 Opat Ayat Awe Oh Namun Kendaraannya Bermasalah Silahkan Cari Gerbang Tol Yang Terdekat Perhatikan Kurang Rumus Jalan Tol Ya Allah Mual Bisa Urang Asuka Jalan Tol Mual Bisa Urang Batas Kecepatan Namun Tepernah Ke Jalan Tol Tapi Tapi Ayah Tapi Ayah Menihna Temake Pelaturan 60 KM Temake Pelaturan 80 KM Iyalah Para Pengendara Pengendara Nusuk Biasana Maka Papua Pak Kenca Kak Tuhu Pak Tengah Wancang Lalahunan Bebas Karena Maka Pak Pak Termasuk Pak Haji Pendi Salah Satu Kendaraan Yang Dibebaskan Kat Tengah Kak 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 Ler Kak Kitul Iyalah Abah Haji Pendi Cuman Ambulan Tengah Tengah Pas tamat kitab jalalin Tamat lahirnya nak Dengarana jalaludin suyoti Tetehna haji ayat Lahir poing ahol Dengarana hikayatul haulia Kakak kula abah us Pulang tim Mekah Ngelahirnya nak Dengarana husnimaki Guru orang sadaya nak abanto Mirip jeng bapak olotna Dengarana tohawiramli Giliran gula Pas ngarah masjid Nangtung kentihang Dengarana imadudin Tihah hadirnya Cekulah kerangtung kentihang Cobalah bun kenaikan kenteng Nangtung kira-kira ngarangan Ya Allah ya Rami Giliran sosok abah kula Guru besar kami Mengajarkan cara asuka jalan tol Terus Kumah acara mengendarai di jalan tol Nah kulantaran 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 Pada saat harita ayakini Al-Makbudlah Maka Al-Makbudlah Masuk ke jalan tol Cuma Cuma Tengah hardi Mengendarai mobil Cekik 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 Wanangkadeng 80km lewat Ulah pake pelaturan 80 km Ulah pake pelaturan 60 km per jam Tapi dihiji waktu, dihiji waktu pernah Guru orang sadayana Udah dires area Kukulah ditanya Kukulah dires area Jawaban anak Nunggu mobil yang lain Ulah hadirin jamah rahimah kumullah Kulah ingat dongengkah seorang wali Dongeng seorang wali Ayah seorang wali Manihna tilok sholat sunnah Itu sholat sunnah Sehingga sampai 40 poin Wali te sholat sunnah Sampai opat pulau Akhirnya Dibawalah Dipanggil wali tersebut Kemabual Markabs besar wali Ditanya Kukulah nunggu kendaraan Kendaraan yang lain Terlalu jauh Kukulah tinggalin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya wali Ya wali Tessolat sunnah Karena Bagi-bagi Bagi-bagi Rasa Kendaraan lain Supaya Ulah jauh Tenggain Sehingga Nunggu kendaraan lain Sehingga Wali tersebut Tessolat sunnah 40 poin Matakan Kulah kekuari Ngeri Lamun Manggi Jelamah Dilok Solat sunnah Jangan Jangan Kerenunggu Kodoan Iyalah Hadirin Jawa Rauhi waqa'ullah Gurang Mengenal Sosok gurang Aba uji Al-Makbulah Dugas 2 tahun Nungguan gurang Iyalah Jelamah Anupan Dari jasa Memainkan Rumus Betas Kecepatan Maksimum 80 km 60 km Per jam Awalnya Dipakai Rumus Tersebut Kencang Turun Kencang Turun Kencang Turun Giz Kableh Diyakin Mah Manihna Giz Temakai Rumus Tersebut Nah Anak Giz Temakai Rumus Tersebut Berarti Manihna Giz Boga Rumus Sorangan Ceriti Giz Boga Rumus Sorangan Tingali Ayinna Makam Bertumpa Alhamdulillah Rabil Alamin Mudah Mudahan Orang Salah Satu Orang Jadi Pengikut Manihna Amin Ya Allah Alamin Mual Panjang Lebar Karena Masih Kekini Ayah Nuh Bakal Memberikan Tau Sia Rasul Ngomongkin Hanya Bertitip Pesan Sariah 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 Sari'at Adalah Ucapan Kula Tarikoh Adalah Pagawian Kula Arti Simpelna Sedikit Berbicara Sederhana Berbicara Tapi Banyak Bekerja Omongan Kanjil Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Jamaah Rahimah Kulloh Ayah Babar Raha Situasi Anungin Jilema Ahli Ibadah Kadang-kadang Te'ibadah Cekseh Jamaah Sari Mustahil Hiji Jilema Bisa Ibadah Sesuai Aturan Al-Quran Kejenghadis Mustahil Ayah Jilema Bisa Ibadah Di Subuh Datang Ke Lahor Di Lahor Datang Ke Asar Di Asar Datang Makrib Datang Isha Isha Datang Ke Subuh Mustahil 24 Jum Bisa Ibadah Tapi Ayah Babar Haji Lemah Coba Ibadah Betul Mengatakan Benar Nabi Muhammad Kuseh Jamaah Sari Karena Karena Ahli Ibadah Pun Kadang Kadang Ayah Sewaktu Waktunya Nelaksanakan Ibadah Tapi Sana Jante Ibadah Manina Tetap Terhitung Ibadah Cik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kahiji Seorang Arifan Billah Anuker Mikiran Umat Sana Kudang saya sanggup, keremikiran umat Kudang saya tebuah sasa dan kebis, keremikiran umat Ahli ibadah, kadang-kadang mainan tak ibadah Tapi dihitung ibadah, karena mainan sangat ibadah Namun seorang arifan billah, keremikiran umat Ya Allah Ya umat nungaran pendi, Masya Allah Tidak gendit pinter-pinter Tidak gendit pinter-pinter Huis-huis kehalis-halis gitu kena emay Dia membodoh ke Haji Agus Ya Allah, ya Allah Kedua Seorang arifan billah, nukir jatuh cinta Nyanya sana jantai ibadah, tetap diganjar ke Allah SWT Seorang ahli ibadah, nukir jatuh cinta Sana jantai ibadah, maka dihitung ganjaran baik ke Allah Ayah dongeng sehiti, ayah jelema sugi melikin kuda jangkiai Jelema sugi melikin kuda jangkiai Kuda na diurus ku hiji jelema Ya kira-kira Haji Fendi lah Nurusan kuda Nomor ikina kira-kira Pak Haji Agus Haji Fendi tukang kuda na Pak Haji Agus bos na Kuda tersebut jangkiai Tapi kula tuhani lembong kiai na Pak Haji Fendi Tapi kula tuhani lembong kiai na Kijama Iji waktu lembongan kiai Kiai jamal Pak Haji Agus Kejeng tukang kuda Haji Fendi Kelempang mahinatil wari Iji awi gelis Cak tukang urusan kuda Mun ayin jadi Haji Agus Ditanya kua yuk Tanya alamat na Kawin kua Cak hati Pak Haji Agus Mun ayin jadi kiai Ditanya kua yuk Kan kak kiai mah pasti daik baik Dajun di kanak itu kuda makai modal Cak hati kiai Cak hati kiai Mun ayin jadi tukang kuda Jeng Haji Agus Ditanya kua yuk Kua yuk ta bika Memantap kua yuk ta ditanyakan Ayin maki ya Isin namun nanya bika Pak kiai jeng lemah Ya Allah Selama perjalanan Nggak diretak Beti luangkah Aku lantaran ayah Awawe gelis jasa Gelis talai lelaka Datang kai ma Masih-masih ngalamun Tukang kuda ngalamun Bos ngalamun Kiai ngalamun Kulantaran kiai ma ahli ma'rifat Maka ma'ina di lalalamun Bahasa nakia Wahai makhluk Allah Nupang bagus Pantang seorang ahli ma'rifat Ngomongin cewe Wahai makhluk Allah Nupang bagus Anu bisa ngebulak balik Roh Nupang tadina kaharep Katukang Katukang Kulantaran Pak Haji Agus Mama si ahli Tariqoh Maina bahasa Naki kabika Wahai perhiasan dunia Bahai Bisa bahasa lain Wahai perhiasan dunia Nunga goncangkin jiwa Kejengraga Kulantaran Haji Pendi Ma'ahli syariat Biasa bahasa Cewe Ya Allah Kulantaran si ahli ma'rifat Ya kerka keedanan Buncangnya Resep kejau Ya Ula dikira gak Seorang wali Bisa jatuh cinta Ula-ula wali Nabi Sayyiduna Dawud Alayhi salam Nalika dicoba Kugusi Allah Nalika ditanya Dawud Wahai Dawud Ya Apakah anjir Resep ke dunia Tidak Anjir resep ke jabatan Tidak Anjir resep kemewahan Tidak Anjir bisa mengatakan cerita Bisa Cak anjir Nabi Dawud Nah Coba bagus Insya Allah Kulantaran bisa diatasi Ku Allah Diberi coba Awewe Nabi Dawud Allah 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 Kau mau kijama Kau boleh kijama Ngeselin Allah Dikin apa Hila hadirin kijama Alayhi waq Nek Dina hiji waktu Kya ikir ngalamun Kya ikir ngalamun Datang tukangku Kuda anak Kya ik Kuda Kuda terdekin barang dahar Cekok Ngges di cekok Wawalan Ngges Beri obat Ngges Terdekin barang dahar Wai Coba kukye Gita yang Kukye ikir Kuda nengker kye Ditanya kukye Dak Ternyata Ternyata Anubhantak Anubhantak Kula ngabala Karena kura karinya Ketukang nyapu Anubhantak Kula Tengibadah Kek Gusti Berbagi rasa Kejeng malaikat Boleh Kencak Kula Tapi Makhluk Etan Kuk Gusti Diciptakin Gis Ngakan Kuk Kula Mohon Ampunan Kusi Cek Gusti Allah Melah Wihil Alhamna Manih Gis Resep Kaka Kula Kese Resep Kama Kuk Kula Bokoh Kek Kuk Kuk Kula Tetap Sanajan Tidijadikin 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 Ganjaran Mata Kuk Kula Mengajak Kaparagiai Lamun Kurang Teboga Tebisa Ibadah Iu Perbanyak Jatuh Cinta Kau Setujuh Kijamal Setujuh Kijamal Tewani Gajawab Sebab Pemajikan Gada Gagegen Ya Allah Ya Ramin Seorang Ulama Nukir Jatuh Cintaka Makhluk Melalui Keagungan Allah Dicatat Ibadah Katilu Adalah Ulama Ulama Jelama Biasa Jelama Biasa Nuh Te Ibadah Tapi Tetap Dicatat Ibadah Wallah Yaitu Jelama Jelama Nudih Hati Na Ayah Rasa Cinta Ka Ahli Allah Subhanahu Wata'ala Orang Sana Jantik Ibadah Dihati Orang Ayah Cinta Ka Ulama Allah Kaki Kepada Zuryah Zuryah Rasul Dianggap Ibadah Allah Subhanahu Alhamdulillah Dicatat Ibadah Baik Sasapoy Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Orang Termasuk Muhyib bin Abah Uci Termasuk Muhyib bin Abah Dinyati Termasuk Muhyib bin Abah Usuf Caringin Termasuk Muhyib bin Abah Bustomi Termasuk Abah Muhyib bin Cidahu Jeng Ulama Ulama Lain Sehingga Orang Sangat Bisa Ibadah Tetap Dirombong Kejeng Maneh Amin Ya Allah Alamin Di awal Datang Ke akhir Timi Tisadu Ngakula Sok Macaken Manakib Al Magfudlah Timi Milih Perjalanan Terus Terakhir Ke Uzbekistan Nah Setelah Di Uzbekistan Maka Teayadai Perjalanan Ke luar Negeri Karena Pak Haji Agus Lajuk Keburu Tebuk Gaduyit Karena Corona Waktu itu Direncanakin Kejeng Al Magfudlah Bakal Menuju Yaman Gesbor Ulang Kali Sampai Manggil Babar Har Kerit Repel Hayang Kayaman Hayang Kayaman Hayang Kayaman Kulantaran Kenceng Jasa Perasaan Panggilan Tiaman Tapi Kulantaran Ayah Corona Maka Kesampaian Kayaman Maka InsyaAllah Keinginan Tersebut Bakal Dilanjutkan Kupemimpin Kedua Kupemimpin Seterusnya Ku Abah Haji Intoh InsyaAllah Diteruskan Kayaman Ngan Kulacan Pati Percaya Kulacan Pati Percaya Ngan Ngomong Im Kahaji Hayang Kayaman Orang Kayaman Yuk Yaman Mana Ya Luar Negeri Biasa Naik Kapal Adai Oleh Ongkos Beradu Cak Polat Gitu Nyangu Si Ongkos Lama Maksud Naki Ikir Al Mak Pullah Mah Lamun Kak Kurangan Sotak Seti Kunyan Nasok Ditambahan Munuyum May Kulai Ah Besinan Kidoang Diajak Kujian Kibacan Kurang Kabat Tam Di Batam Menyeberang Ke Malaysia Di Malaysia Menyeberang Ke Thailand Bo Atau Kolot Dijalan Datang Ayaman Lembur Yaman Negeri Kebal Tendijalan Tapi Insyaallah Keinginan Al-Fabullah Bakal Dilanjutkan Kuabantoh Mudah-mudahan Keinginan Al-Fabullah Jalah Kayaman Bisakah Sampaian Amin Ya Allah Ya Rabbal Al-Amin Kulaki Nyaho Kakak Kulak 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 Kukumpul Baik Kulak Kukumpul Baik Kulak Kau Lebaran Kailma Kau Mare Kau Bias Pitra Yang Yang Kaya Aman Kedeng Kedeng Yang Kaya Aman Kut Kut Di Badan Anak Tapi Kulak Kut Baik Ilah Hadirin Jamah Rahim Allah Di Awal Terus Datang Ke Uzbekistan Di Uzbekistan Tidak Ada Perjalanan Luar Negeri Sekul Lumi Al-Mak Fullah Nuku Kula Tadi Dicarakan Jelema Anu Pandai Mengendarai Di Jalur Cepat Maka Luar Biasalah Kulantaran Pandai Merumuskan Batas Maksimum 80 Kilometer Jadilah Abah Uci Seperti Abah Uci Sedara Mudah-mudahan Orang Pun Bisa Mengikuti Jejah Panjang Ayat Al-Quran Arti Tutur Ken Bayi Tapak Lajak Amin Ya Rabbah Ya Allah Ya Rabbah Alamin Sekal Mudah-mudahan Para guru-guru Diluhurkan Darajat Naku Allah Ditambah Tambah Maqom Naku Gusti Allah Jeng Mudah-mudahan Selalu Menang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kula Tewani Ngedo'akin Mudah-mudahan Guru-orang Dihampura Dosa Karena Temenan Coca-Cola Kula Allah 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 Sebab Tadi Caka Bahaji Moh Waduh Saya Minta Hampura Kali Sia Urusan Tadi Memeh Madrib Pula Debat Jeng Jeng Dapat Jeng An Tidak Kapalapar Kata Kata Hati Orang Ngomong Kata Dua Allah Bak Bil Allah Allah Rabbi Hadirin Jawah Rahmat Allah Sekali Dai Nuhun Ya Sada 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 Sampai Masing-masing Keluarga orang sadayana sakitunuka bihatur walaupun minggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Aba Entok, guru saya, abang saya, sahabat saya, dan para kiai, ulama, habaib, dan kesepuhan yang tidak saya sebutkan nama-namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan khususan jamaah cilongo semuanya saya menyampaikan atas nama pribadi Hani bin Yahya Segaf dan keluarga dan juga atas nama Aba Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya min al-aidin wal-fa'izin mohon maaf lahir batin Alhamdulillah, Alhamdulillah ini hari kita dikasih umur, dikasih nekmat bisa kumpul lagi disini di dua acara yang istimewa satu kita mengingat kembali meminta barokah dan sir dari sahabel magam, abu ya sepuh dan abu ya uci serta kita juga bisa berkumpul di kesempatan yang luar biasa mungkin setelah tiga tahun ini kita tidak bisa pulang kampung tidak bisa berkunjung sama keluarga karena PPKM dan lain-lain ini tahun Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadat puasa dengan tenang dan ini hari kita bisa kumpul untuk merayakan halal bihalal tadi selalu memang ini udah seperti kebiasaan Aba Antok paling senang kalau buat jebakan buat saya tadi malam itu saya gak bisa tidur semalaman gak tau gelisah hati kenapa gak bisa tidur semalaman sampai biasanya kalau habis subuh itu jam 6 jam 7 saya udah ngantuk udah tidur nah tadi sampai terus sampai jam 11 masih belum ngantuk-ngantuk iseng saya buka di TV pasang YouTube keluar tiba-tiba Al-Mahfirah Aba Uci membahas satu artikel tentang Mang Hani karena beliau berbicara pakai bahasa Perancis saya gak ngerti saya cuma numpang GR-nya aja karena ada sama namanya nih Mang Hani saya liatin-liatin gak terasa ketiduran habis ketiduran melek-melek habis asar saya lihat di telpon ada Kang Wasi babe acara Hall Akbar gak tau berita dan gak tau kalau ada cerita ini hari ada acara Hall Akbar saya bilang memang luar biasa mereka ini tau kalau saya ini wartawan biar gak ada persiapan jadi dikasih injury time detik-detik terakhir baru dikasih tau saya bilang kata apa disuruh merapat babe katanya bisa atau enggak saya bilang ini perintah gak pakai bisa pasti bisa insyaallah nah saya coba telpon teman-teman yang ada kendaraan saya kebetulan di Gunung Hubudunia Sukabumi jadi akhir dunia itu mikirin macet arus balik dan segala macem saya telpon satu-satu teman-teman gak ada yang bisa ada yang alasan kesana yang mobilnya gak jalan yang rusak subhanallah cucunya mama Amsori pejuang nasional yang perang di Bojongkoko Sanci Utara babe saya baru nyampe rumah ini mau kemana saya bilang mau kecilongo acara siap langsung dijemput kasihan masih nyangkut di depan belum bisa masuk mobilnya jadi berangkat kita ke sana nah dalam perjalanan kita ngeliat pakai map sepanjang jalan merah semuanya yo Allah saya bilang ini acara abis isya saya baru keluar dari rumah jam 5 ini sampingnya ini numpang makan doang ini kayaknya acaranya tapi subhanallah subhanallah yang saya tidak akan pernah bosan untuk saya ulang terus omongan tidak mungkin bisa hadir di Cilongo dalam acara-acara besar kalau tidak diundang oleh Abah Sepuh dan tidak bisa hadir disini kalau tidak diundang oleh Abah Ucik Al-Maghfirah karena ini tempat penuh barokah subhanallah sepanjang jalan itu merah tapi sepanjang jalan kita santai tidak ada macet sama sekali macetnya di depan sini tidak bisa masuk Alhamdulillah 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 ini hari kita kumpul seminggu sebelum Ramadan atau mungkin berapa hari terakhir penutupan sini saya sempat ke Cilongo saya soan ke Abah minta di maafin kalau ada salah-salah atau suul adab Alhamdulillah ada pecincin malah dikasih sama Abah ngobrol-ngobrol sedikit cerita tentang saya minta izin Abah saya satu bulan ini niat mau tenang mau duduk di atas gunung mau selesaikan puasa ini dengan seksama dengan aman tentram dan keluarga insyaallah kata Abanto subhanallah tiga hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris general Petanesia sebuah organisasi kebangsaan non-politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan kerjaannya menggali kuburan keramat mempersatuan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta senusantara saya bilang nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan gak pake modal gak pake gaji suruh cari sendiri istri udah merengut-merengut masih setiap hari saya jualin satu-satu tapi Alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat Alhamdulillah selanjutnya masuk bulan puasa minggu pertama tenang minggu kedua mulai tatit-tatit telpon dari mana-mana yang Gus telpon ini Habib ngomong begini yang Habib telpon ini Gus ngomong begini saya bilang saya belum bisa jawab sekarang karena masih puasa nanti insya Allah pas hari raya saya akan jawab yang telpon aduan seperti ini aduan ini saya bilang kita disuruh puasa lapar tahan aus tahan apa tapi kok suasana tambah panas tambah panas yang nanya saya bukan nanya bacaan apa atau doa apa tapi kira-kira abad 2024 ini siapa calon yang baik saya udah bilang baru saya diangkat non politik gak boleh berpolitik kok nanyanya ke saya kayak saya ini ahli politik dan segala macem walhasil ini mungkin percobaan subhanallah pas kemarin hari kedua saya dapat video dari Habib Taufik ketua asgaf ketua Rabi Ta'arawiyah beliau menyampaikan bahwa menjadi zuriat ini mendapat warisan satu yaitu warisan asrar nomor dua mendapat warisan karomah tiga mendapat warisan ibadah dan ada keempat yang warisan yang pasti dapat adalah warisan cobaan godaan nah ini jawabannya berarti memang kita diciptakan untuk digoda dan dicoba bukan untuk senang-senang ibaratnya menjadi ulama menjadi habaib menjadi kiai itu dokter yang melayani orang yang sakit jadi kalau ada habib atau ada ulama yang minta dilayani berarti ulama-nya itu sakit atau habibnya sakit jadi perlu dokter juga Alhamdulillah ini hari kita bisa kumpul disini sedikit saya mau cerita pengalaman saya sempat jadi wartawan perang selama 20 tahun dan saya sudah pergi ke 82 negara dan saya sempat merayakan Idul Fitri di beberapa negara biasanya setiap bulan pas hari Idul Fitri itu kita sembahyang pulang dari sembahyang id paling salaman minal aidin wal faizin minal aidin wal faizin id mubarak itu selesai masing-masing pulang ke rumah hanya di Indonesia yang ada ditambah mohon maaf lahir batin dimana-mana perayaan di Indonesia ada mohon maaf lahir batin karena Indonesia memiliki satu ciri khas Indonesia adalah bangsa yang sudah bertuhan dari zaman awal Indonesia adalah manusia-manusia yang berbudaya dan berakhlak datangnya Islam ke Indonesia masuknya Islam ke Indonesia hanya menyempurnakan menyempurnakan tradisi yang luhur nah selama saya di Petanesia ini saya mempelajarin bahwa hampir setiap kerajaan yang ada di Nusantara ini kalau gak mantuknya rajanya sendiri dan adik rajanya keluarga rajanya ada hubungannya sama Zuryan dan kalau saya pikir lagi kok bisa segini banyaknya Zuryat yang ada di Nusantara ini untuk apa apa sekedar buat dekor pajangan atau untuk ada-adaan karena yang saya yakini dengan ilmu yang sangat minim bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia di hari Karbala semua keluarga Rasulullah dibantai disisakan satu Imam Ali Zainal Abidin yang waktu itu dewasa yang tidak disentuh kalau dipikir dan rencana dan siasatnya Yazid Allah disuruh habisin itu semua tapi hari itu mereka ditutup rasa keberaniannya kesadisannya oleh Allah karena tidak bisa menyentuh Zainal Abidin kenapa? karena Allah sudah mempunyai rencana dari situ akan turun banyak turunan yang akan selalu menjadi cahaya buat alam semesta ini untuk meneruskan misinya nah saya coba ulang lagi saya coba buka lagi ceritanya para awliya para habaib yang masuk ke Nusantara ini apakah mereka kesini karena mau mengadu nasib atau mereka kesini mau cari hidup yang lebih nyaman atau mereka kesini mau menjadi imigran kata sebagian orang karena keadaan hidup di Hadromut yang keras tapi kalau kita lihat satu-satu sejarah perjalanan mereka rata-rata bisa dibilang 99,9% mereka semua haji dulu dan menunggu dawu atau menunggu petunjuk dari Sayyidina Rasulullah dan Rasulullah yang memerintah mereka ke Jawa Jawa dulu Nusantara namanya Jawa pasti ada sebab pasti ada rencana-rencana besar dan Nusantara ini tempat dimana saya gak punya datanya gak punya buktinya cuma saya meyakini hampir 50% zuriat rakyat terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya ini sangking banyaknya zuriat rasul yang ada di Nusantara untuk apa karena Nusantara ini dicintain oleh Allah dicintain oleh Rasulullah dan dicintain oleh zuriat rasulullah sebagaimana mereka mencinta dan ini juga ada satu yang hanya ada di Indonesia yaitu halal bihalal sampai bahasanya halal bihalal itu tidak ada di dunia manapun ini tradisi-tradisi unik yang luar biasa yang mempersatukan silaturahmi jadi kita insya Allah acara seperti ini hari kita mengingat leluhur kita mengingat orang tua-tua kita mengingat guru kita bagaimana mereka memperjuangkan memperjuangkan warisan warisan nubuah yaitu rahmatanil alamin mengajarkan seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa mengajarkan bagaimana mengendarai kendaraan di jalan tol yang penuh macet dan penuh truk-truk oleng dan penuh banyak orang-orang yang ngambil simnya di apotik yang akhirnya kita perlu sangat waspada tambah hari zaman ini tambah kacau tambah kacau tambah kacau tidaklah sesuatunya dibawa ke politik dibawa ke politik ditarik-tarik ke sana dan tadi Habib bercerita bagaimana sembarangan orang ngomong zaman sekarang tanpa dipikir lagi yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bahwa hatinya orang dungu berada di lisannya dan lisannya orang pintar berada di hatinya sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak diam banyak mendengar Imam Syafi'i tidak pernah mau menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya atau diskusi sampai benar-benar dia meyakini bahwa itu perlu dijawab padahal kalau kita melihat Allah menciptakan kita sesempurna mungkin lidah ini dikawal sama gusi sama gigi sama bibir tapi masih bisa aja terobos keluar terus sembarangan semoga hari ini semoga di acara ini kita semua mendapatkan keberkahan diampunin semua dosa-dosa kita diberi hidayat diberi penerangan dan diberi kedewasaan agar kita semua bisa selamat dari kehancuran selamat dari perpecahan selamat dari permusuhan dan semoga ini hari juga kita mengikrarkan diri bahwa kita tidak akan mengecewakan para leluhur kita tidak akan mengecewakan para ustad-ustad kita para guru-guru kita para orang tua kita karena mereka sudah berjuang dengan darah dengan keringat dengan jiwanya demi apa demi umat demi rahmatan dan kita semua semua tahu bahwa Rasulullah di detik terakhirnya saat nazak tidak menyebut ahlul bayti atau anak-anakku atau saudaraku tapi umati 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 merupakan tanggung jawab kita bersama tanggung jawab para guru terhadap santrinya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tanggung jawab pakak terhadap adik tanggung jawab ibu terhadap suami ini tanggung jawab bersama yang harus bersama-sama kita maka itu kita selalu mempunyai tradisi yang luar biasa yaitu gotong royong ada acara kita sama-sama patungan ada kegiatan saudara sakit sama-sama kita bersama kita bantu ada apa yang kita perlu kita punya rasa empati dihidupkan kembali dan ini semua hanya bisa terjadi dengan keikhlasan dan keikhlasan itu penuh dengan pengorbanan dan pengabdian kalau mau enak nanti kalau kita berhasil di dunia di surga enak namanya di dunia salah satu warisan adalah cobaan dan godaan cobaan dan godaan ini yang membuat kita ini hari bisa kumpul disini bisa doa bisa tabarukan karena siap menerima ikhlas semua percobaan dan godaan-godaan itu nomor dua Rasulullah salallahu alaihi wasallam selalu dicacimaki Rasulullah salallahu alaihi wasallam selalu dihinah Rasulullah salallahu alaihi wasallam selalu diperangin tapi ketika beliau menang perang Fatah al-Makkah beliau memuliakan orang yang suka menghinah dikasih kehormatan orang yang menghinah yang memerangin yang mencacimaki memusuhi maka itu filosofinya bulan lebaran adalah hari memaafkan hari kemenangan kita kemenangan umat islam untuk saling memaafkan dan melupakan dan duduk bersama bahwa kita harus juga selalu ingat Indonesia ini diperjuangkan oleh para ulama diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh pejuang dan pahlawan untuk apa untuk memerdekakan memerdekakan kita dari kejahilian memerdekakan kita dari kemiskinan memerdekakan kita dari penindasan dan untuk memberi keadilan serata-ratanya Indonesia bukan milik partai Indonesia bukan milik pemerintah Indonesia bukan milik TNI atau Polri namun partai adalah perahu untuk menuju DPR anggota legislatif adalah wakil rakyat TNI dan Polri adalah pengabdi yang untuk melindungi rakyat kalau kita melihat berita berapa hari yang lalu tentara main tendang anak karena seragamnya polisi main pukul anak karena seragamnya ini doktrin-doktrin yang harus segera hilang segera hilang dari mana dari kita semua yang mendoakan agar kembali kepada terahnya yang sebelumnya bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini berjuang mati-matian kita perlu jenderal-jenderal Sudirman yang keluar kita perlu orang-orang yang benar-benar ikhlas memperjuangkan Indonesia insyaallah saya gak bisa panjang-panjang lagi berbicara ini hari menjadi hari keberkahan bagi kita semua dan gabur semua doa-doa kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim allahumma lakal hamdu syukran walakal manufadlan wa anta rabbuna haqgan wa anta hamu abidu bariggan wa anta lam tazalu lidhalika ahlam allahumma wa anta ramahumma wa anta rahimin wa sallalu lahumma wa alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wasalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Puji orang panjatkin kajat Allah Rabbul Izabi Salawat orang sanjungkin keharifaan alam Kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Kepara keluarga sohabat Tabiin atba tabiin ila yaumil qiyamah Para juryat nabi orang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Masih sekolah SDG meh Harita asal datang ke dia yang ditijekan kukula Habib Toha Alhamdulillah di tengah-tengah orang hadir Cucu daripada Habib Toha Mudah-mudahan sababiyah hadirna para habaib Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa salam Kukula ditijekan beya tete ya Kuna memintaan roko bae Pada harita abahkulah padahnya rita Habib anu unggal beting ngimpi nakapangi jeng kangjeng rosul Habib anu harita hayakan Tete dijawab nyana tedah harta nginum Terus bermun can kajawa Jadi unggal kue bilyak zoh Asal guluk salaf Ia langsung dijawab kucun-cunan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masya Allah Kangjeng rosul Harita sering memeluk Para cucu-cucu Habib anu pernah dipeluk Habib anu pernah dipeluk Kubaginda rosul Masya Allah Baru ngomongin Ia adalah cucu kaula Ia adalah cucu kaula Ternyata kangjeng rosul Unta ngomongin kududitas deka Jelas berarti Di punagara Indonesia Ia adalah Cucu baginda rosul Masya Allah Alhamdulillah Ya Rabib Laulahu Lahalaka ahlul ardi Jika tidak ada Curiat sang baginda Niscaya akan Hancur bumi ini Masya Allah Laulahum Lahalaka ahlul ardi Maka Dengan masih Berdiri Bumi-bumi Ya jelas masih ayat putra putri Daripada sang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan para curiat Semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nah hadirin wa ladirot rahimakumullah Terus benaranya kakakula Tentang iraha ngaji Iraha ngaji Padahal prak-prakannya Macan punggunga raji Alhamdulillah Kakakula bahajimu Adikula Bajabahji Ngesengajelaskan Masih can berubah Di tahun kamari Masih curhat hara yang nyandung Insyaallah urusan Kukulah diserahkan Kakiai Haji Jamal Jadi imam Nah Haji Jamal Nujelas Abah sepuh Dia adalah Sosok Guru Sosok Bapak Anu Pinuh Misteri Luar biasa Ulah-ulah Ku para murid-murid Ku anak nageh Sulit Luar biasa Misteri IETA Dikali Misteri IETA Dibuka Sebab Sapopoyena Abahkulatea Dahar Dahar Tilok kuasa Semen temis Langka Bahkan setau saya Abah itu Nggak pernah puasa Selen temis Puasa Rajabnya Belum pernah Saya menyaksikan Sampai 27 hari Pali Hebat 7 hari Haji Dua puasa Tengah Puasa Dua puasa Tengah Ya Allah Ya Rabbi Pan Misteri Luar biasa Hobi Nga Ngobrol Terir-ir-ir Sakedeng Sakedeng Gerokin Khususya Mang Resip Mang Indun Nerte Indun Jelaman Sederhana Luar biasa Diajak Ngobrol Diajak Dalar Kayak Sewaktu-waktu Gerokin Khususya Mang Suhanda Gerokin Lurah Surah Bapana Haji Rusdi Masya Allah Ngobrol Teririn Terus Ngobrol Ditanya Kukulah Mang Resip Mang Indun Mang Suhanda Jeng Saitan Lu biasa Diajakan Ngobrol Pernah Di Bere Wiridan Nerte Pernah Masya Allah Arikuna On Tamu Kakarak Datang Gak Kipudong Langsung Ngeberbat Di Bere Wiridan Puhara Segala Yang Kuk Di Amploh Jatilok Bere Wiridan Masya Allah Yang Diberjamaah Kuk Kipudoli Ya Allah Ya Sosok Misteri Sangat Luar Biasa Kulah Pernah Protes Bah Pan Abaman Tekos Kiai Nulain Kuna Ngobrol Baik Janulain Ma Ya Kulwah Segala Can Jara Dikiai Bo Serem Amat Mun Siya Can Bisa Jikiran Bari Ngobrol Mun Siya Can Bisa Ingat Bari Dahar Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Can Jadi Jal Masya Wada Itu Tamu Hese Tamu Misteri Sangat Luar Biasa Masya Allah Kamisterian Abah Kau Guru Urang Al Magpur Dikepar Masantren Sampai Datang Kami Terkurang 40 Guru Lantaran Yalah Terus Beak Kuetan Beak Kulon Beak Kaler Beak Kidul Wap Wap Dap Warah Itu Sangat Luar Biasa Begitu Terdatang Masya Allah Gak Luar Biasa Nyaritakan Ngaji Anu Anu Abah Seri Senyum B Lengit Kau Elmu Pohara Luar Biasa Misteri Datang Kecak Bahasa Sobral Bisa Maca Quran Quran Lengit Lengit Langsung Ngomong Ulah Dipakai Sombong Elmu Luar Biasa Langsung Ngelutek Dibere Diciduhan Puh Araya Deng Masya Allah Coba Jajal Datang Kaki Jamal Ciduhan Puh Ya Allah Langsung Stress Biasa Biasa Setres Tuk Kiahi Setres Dinyi Duhan Misteri Luar biasa Agusti Masya Allah Kakak Kula Abah Hajim Sabarakali Tidak Mimpin Hadarat Kula Lobaan Duaan Baging Jarah Tidak Bisa Tidak 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 Grogi Luar biasa Berlebihan Sangat Luar biasa Masya Allah Kuna Kunaun Tepuk 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 Datang Abah Kula Tia Dina Impian Eh Lempang Kunaun Ku hari Bisa Ngabodor Sagalang Heran Masya Allah Misteri Luar biasa Adik Kula Abah Haji Wus Ngomong Sabedum Sakali Ya Allah Cicinya An Benjana Pan Model Luar biasa Tidak Mengemagahan Iya Tidak Bisa Tidak Tidak Cicingan Si Hese Kunaun Torojol Abah Kula Datang Pagahan Kus Ya Alpia Kunaun Kamah Ribulan Puasa Mas Sarkin Alpia Heran Ya Allah Ya Robi Tamat Siapa Sebetul Abah Sepul Misteri Masya Allah Haji Jalal Tepugah Tepugu Kuisan Tepugah Jalan Tepugah dimana siapa dimana baik ya Allah ya Rabbi sugan telalagaan kabeh ditentukan imah si hadidinya disebutkan walaupun siapa mual tapi kan posisinya ditentukan masya Allah ternyata benernya nama babaturan ajanku terdampar nama kacil ajak gustinu aguh pinuh misteri siapa sebetulnya ulah-ulah kunu jadi muridah kunu jadi anak nahese aridah harma maka turutan kabeh masya Allah gustinu agung luar biasa ayah haji karak tahun ayah nyawalan karak tahun ayah nyawalan karak kan pernah karak ayah ditanyaku besi turun kaki ayah puasa sih yang mempertahankan kaki ayah yang boloon tanda jalan masya Allah leju bukti na turun itu kaki ayah bareng didelete ya cengnya nabado teberes gue nge-nabado teberes hari malam senen pangajian ngarebu hari fitrah tisaratus-ratus astaga asya nge-nabado hai hai kunaon ngitungan kuas gitu mempertahankan kaki ayah yang lain ku kuasa justru itu bahaya masya Allah kalau kunaon yaitu ayah haji mongguh ngampar kan saja diuk benang wanu fitrah wadih tak iya bakal nak kaki ayah masya Allah pinuh misteri apa kabur luar biasa dibaca masya Allah ketika ngomong gegeraan lantaran 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 ya Allah bahasa etate sangat luar biasa terdengar ku keluarga terdengar ku para murid-murid tapi diabaik kunaon masya Allah kuari bener ya Allah istimewa luar biasa ketika kumpul keluarga kumpul keluarga resep nak dahar berjamaah ini sebelah ngomongin sholat berjamaah suheset dahar berjamaah ngobrol jeng para anak beginantu masya Allah ngobrol puhara luar biasa ngobrol ke jeng tetangga terus bebari dahar kadang-kadang ngobrol ke ngaji ngobrol ke dahar agak cocok tapi kan satu saat ya iya tiya lauk tiya iya lauk menang meli ibu siya di manganu manganu tiya menang meli di tukang lauk manganu ngarana itu tiya terus datangkah iya tiya di alana lauk ngarana ngarana menang lauk di laut muasa Allah tiya kira-kira itu nyebutan ayah ngarana padahal tukang dahar lain tukang awiri kunawan hari haji peni kalau terang kalau terang pakai tas didinya murid haji rusdi itu tetap pelebah lauk benang pamere nah itu tekan nyawangan di dahar ya Allah bareng ditanya sadar salah sana tuh pinuhku misteri luar biasa Masya Allah tek be kenyawan iya lauk teh menang di lautan terus tek kusyadele ayah ngaranan tek tek mun iya tiya jual belina ayah haraman kusyata sialamun can bisa kos gitu can jadi jelemah wadah berarti ya orang menghadiri dia monyet istimewa luar biasa di ciduhan abah uji Masya Allah hebat luar biasa di datangan abah haji luar biasa luar biasa abah haji abah haji hari kulamah tahun 9 rangkat siapa Mekah sekarang kita jagatkan kita selesai berapa sebetulnya berapa keadaan luar biasa salah kasih ya wadau ngaji gente ya Allah ya Robi tuh tahun 90 Aba Haji Yassin ayahkan ya orang doakan mudah-mudahan diberi sehat diberi panjang umur ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya roba wala harita barang ke jengi al-maghullah kiai Haji soleh gandar ya Masya Allah wahara luar biasa nyaksikan begitu kula datang ke bandaraya aki-aki merekitab litik set ajaib luar biasa Masya Allah jelama ngomong bahasa Inggris kurapah jelama ngomong Turki kulang arti jelama ngomong bahasa araba kuleng ngobrol luar biasa Masya Allah datang ke kaget luar biasa kisoleh gandaria pada saat matakan yang nama datang ke akhir hayat ngomong panggih jengkuleng nyuman supubet kunaon nyaksikan kula pernah hebat luar biasa Masya Allah tadi kak Haji Haji Mu tadi tekan titang hormatnya nah itu kuali ngomong kula pernah hebat kunaon pulang di Mekah di bandara dei Eta kitab lengit luar biasa lengit deh hebat atau terus beda tengkak luar itu bisa menangonnya tapi ya Allah tapi kan mis pernah hebat daripada Ki Jamal kan pernah hebat Hai iya misteri na'abah sepul siapa sebetul Ya Allah Ya Rabi tuh Masya Allah ketika te tahun dalam 2018 kamari ke Mekah ke kulat tepukah tepukuh kapang hijen orang Arab jengkul kukulah pajar tukang di toko pedagang nyana-nanya man ismu ada anak kulah bisa tahu sekitunya terakhir wala ngejawab tohawi tohawi iya man ismu Abi dimyati Masya Allah tepukah tepukuh jauh 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 akan itu tunggal ucat-lucat ibnul dimyati ibnul dimyati terus datang kembali barolohobe terus ngalengit itu jelamah cih saha itu jelamah Masya Allah berarti wawon ke Abah pula cakr ntinggih tuh matakan saha sah benernya awalan terakhir awalan terakhir Abah wujia langsung ngomong gak kau lah bahwa luhur apa teka udak kakhaji kunang kakhaji kakhaji tidak berangkat te mual wakakadiyah tiimah langsung ke masjid langsung hari tajanya Abah datang lucut el musya bakal waduh langsung teberani berangkat ke dia langsung ditunjuk lucut el musya bakal waduh Masya Allah siapa sebetulnya tuh hadirin wal hadirat rahibah kumullah siapa sebetulnya Abah sebut ketika wala kumpul kejengah bahwujih harita ayatnya Abah bahwa ngek bakal nah raribut dina lebaran itu aneh luar biasa sedengken can pernah berbeda puasa lebaran puasa lebaran can pernah berbeda berbeda gus diomongkin bakal berbeda puasa berkal berbeda lebaran maka ketika ayat perbedaan perbedaan ulah ditinggalkin usia el musulamul munairin Hai tayelah dek diperabu kategorasi aku kula can tentu bahwa muridna memahami misteri itu Masya Allah karena Abah uji pernah ngomong ke kak haji kakarak bisan muka tabir Abah encan satengah-tengah na ges koski komo lamun bisa kabah Masya Allah can satengah na muka tabir Abah kak haji ges dibere koski kwa Allah komo lamun bisa kabah iyalah tabir misteri ini sangat luar biasa maka dikirimlah guru orang ku almad pula Abah uji ke Abah sepul pada saat kita berangkat syaci kaditu kapi salah satu murid daripada seh Mansur masih ayakkan berangkat sya gali elmu etta walaupun ku Abah ges dibere elmu genep elmu palak pada saat itu genep elmu palak bisa diturunkan ke Abah uji tapi pada saat itu berangkat sya kaditu kuno jangan jawab akhir zaman bakal Masya Allah ges diomongkin ya Allah ya Rabi kula nanya sahah seh Mansur seh Mansur bin Abdul Hamid bin Abdul Hamid lain Abdul Hamid yang namanya orang panggang jika sokay ya Allah Ya Rabi lahir etatheah tahun 18 genep etatheah 18 genep 9 wafat lahir wafat etatheah tahun 19 genep 7 Masya Allah Seh Mansur Dididik ilmu pala kuno jadi bapak na' Abdul Hamid Dididik kuno jadi kakak na' Kiai haji wahab Mahbub, Kiai haji mahbub Dididik kuno jadi kakak na' Kiai haji tabran Khusus ilmu pala Begitu tak Datanglah Seh Nawawi Tanara Al-Bantani Masya Allah Seh Nawawi Tanara Al-Bantani Lahir tahun 18 Yaitu ya 13 Tahun 1817 Wabat tahun 1897 Di usia 8 opat bulan lebih Masya Allah Berarti Seh Mansur masih kanak-kanak Karena Wabatna Seh Nawawi Tanara Al-Bantani Seh Mansur di usia 19 tahun Dididiknya Dites Khusus Nawawi Qiblat Tak diitung Begitu diitung Iyuh can' ngiblat Ngges cek Seh Mansur Ncah can' ngiblat Ditajos Masjid Khusus Nawawi Tak dele Khususya Mansur Begitu dideletek Kaabah Berarti kan diluruskan Masya Allah Tuh Masya Allah Begitu sekian Tujuh derajat Iyuh can' ru'yat Berangkat 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 Belajar Ke Universitas Ulubek Diditu Di Samarka Di Samarka Di Samarka Di mana Semara Ya Allah Ya Rabi Tuh Tak etalang Tadi ku Abah Haji Yang diomong Terakhir Kunjungan Bururan Adalah Ke Uzbekistan Masya Allah Kami Sakeluarga Dung sok apih Rombongan Zara Kemakam Ya Tatiya Ulubek Denyaksikan Masya Allah Jago Astronomi Satunya Pada saat Dekat Seh Mansur Sameh datang Ke Ulubek Yeteh Ke Yaman Kepanggih Gejeng ilmu Guru besar Ilmu Astronomi Dunia Diam Kepanggih Gejeng Seh Etatia Abdurrahman Etatia Abdurrahman Misrid Ya Allah Sameh datang Ke Uzbekistan Sameh datang Ke Uzbekistan Sampai Terus Kepanggih Gejeng Kiai Etatia Mutabak Anu terkenal Di Perguruan Daripada Etat Mister Mister Nah Wah Bisa menyerah Ayo Cornelis Kepanggih Gejeng Guru besar Astronomi Pada saat Etatia Mister Cornelis Kemudian Datanglah Ke Uzbekistan Berguru Di Perguruan Daripada Ulubek Masya Allah Jadilah Pada saat Etat Nomor Hiji Murid Terhebat Dunia Maka Indonesia Pernah Menggemparkan Ulama Anuljago Pala Astronomi Dunia Di Belanda Di Jepang Di Jerman Di berbagai Negara Datang Ke Indonesia Ya Alhaddu Masya Allah Luar biasa Bah Pohara Amat Datangkanya Hossaki Habib Usman Bin Yahya Mufti Batapia Anul Pada saat Etat Lahir Tahun 1822 1822 Wafat Etat Tahun 1913 1913 Pada saat Wafat Habib Usman Bin Yahya Seh Mansur Di usia 63 tahun Masya Allah Sehebat Habib Usman Habib Usman Anul Karyakna Lain Saiti Karyakna Namun Orang ngomongkan Baparoid Baparoid Dimana Baik Mualaya Nyaritakan Harta Guna Kayak Mualaya Langsung Bebaki Di Mesir Di berbagai Hanya Di Indonesia Ayah Guna Kayak Harta Guna Gini I Adalah Karya Habib Usman Bin Yahya Mufti Karena apa Lantaran Bangsa Indonesia Berbeda Ke jeng Bangsa Arab Harta Boga Salaki Jeng Boga Pemajikan Beda Di Indonesia Coba Salaki Pemajikan Kotok Meli Kotok Harga 100 ribu Papatungan Pemajikan Jeng Salaki 50 ribu 50 ribu Berarti kan Boga Dua Meli Mah Babarengan Meli Babarengan Teng Matak Ayah Harta Guna Gini Atau Guna Kayak Itu Karya Habib Usman Mufti Batapia Masya Masya Allah Cak Abah Sepuh Segede Habib Usman Mufti Batapia Mende Lebaran Atau Keseh Mansur Jebatan Lima Masya Allah Terus Disebutan Kua Abah Sepuh Numake Kitab Seh Mansur Seh Anu Seh Anu Kaliber Solihid Kaliber Waliyun Min Awliya Ilah Maka Cak Abah Nges Yama Ke Eta Aman Jaga Ke Di Alam Akhirat Kurang Alhamdulillah Pakai Dalil Siak Kunawan Puasa Eh Lebaran Pesabtu Ilu Jeng Pemerintah Dalil Cukup Bener Alhamdulillah Siak Kunawan Puasa Ite Lebaran Pesumah Oh Ilu Kake Haji Supendi Atau Bener Cukup Kya Iyata Dalil Bener Kabe Batakan Nol Lebaran Pesumah Dalil Nol Lebaran Pesabtu Dalil Nol Lebaran Pesumah Minggu Dalil Kula Nyaran Kamari Nol Lebaran Pesumah Kemins Mun Ayam Kula Dekilu Kadijan Ngus Lapar Tengkawaw Tengkawaw Ya Allah Ya Rabi Tapi Kan Indah Luar Biasa Terus Memunculkan Berbagai Masalah Sangat Luar Biasa Tengkawaw 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 Ditanya Magpura Masya Allah Berangkat 15 Juta Barang Balik Tengkaw Wana Nau Eta Kamana Duit Ya Allah Ya Rabi Masya Allah Inna Tasawuf Kuluhan Law Al-adab Tasawuf Adalah Sepenuh Adalah Adab Maka Kula Lain Dengomong Dalil 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 Numa Antakula Nyaklan Elmu Kula Adalah Adab Kanu Jadi Guru Kula Abah Uji Adab Kanu Jadi Guru Abah Sepu Maka Andai Kata Kula Terlucut Dalam Adab Tersebut Mantakan Kula Hanya Keluarga Anu Ngomong Kula Mah Puasa Anu Lebaran Anu Iyugis Elmu Nadi Berik Abah Sepu Alhamdulillah Masalah Insya Allah Karena Itu Adalah Perbedaan Senawawi Nges Ngejelas Dinas Satinah Karya Seh Salim Bin Sumair Kemudian Di Disarahat Useh Dawawi Tanara Alban Kanikasi Patu Saja Lamun Haji Pendike Nisi Nisi Pasek Tukang Tukang Nyuitan Rangda Ya kan Tiditarima Haji Pendik Lantaran Tukang Nyuitan Rangda Pasek Berarti Tuh Pasek Kan Jelas Pasek Berarti Pemerintah Mah Lusa Lebaran Bagi Haji Pendik Sorangan Wajib Disukkan Lebaran Sorangan Baca Kitab Sabtina Tuh Bagi Haji Pendik Sorangan Pebeja Nyana Haji Rusdi Aing Geringi Lele Bula Baju Aing Laporan Keditu Tuh Kak Hakiman Lantaran Aing Dianggap Pasek Aing Mente Ditarima Tuh Beta Haji Rusdi Dipercaya Maka Mami Takodah Jelemah Haji Vendi Haji Rusdi Wajib Buka Berarti Beda Masalah Masalah Itu Rohmat Gusti Kemudian Urusan Apiki Beda Urusan Akidah Ari Akidah Saya Percayakan Allah Percaya Caksa Caksa Buru Aih Membalangkan Ke sumur Menang Urusan Akidah Urusan Pikim Masalah Aklib Ya Allah Ya Rabbi Waka Dalika Al-Hasib Begitupun Yang Menulis Yang Menghisam Yang Menghitung Daripada Predaran Bulan Ilkun Saruwa Wajib Andai Katanya Meyakini Karena Ilmu Tersebut Jadi Masalah Saya Berarti Indah Luar Biasa Nupuasa Nulebaran Pejumat Mudah-mudahan Menang Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Kabeh Wurang Ibadah Yang Nyaran Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Tugis Ku Ilmu Mah Ya Allah Bah Kula Nanya Dari Ari Etak Si Sulamul Munahir Yang Doang Karyana Masya Allah Karya Ilmu Palak Nah Terkurang Di 20 Termasuk Iye Majmu Kita Majmu Al Arba'ah Pi Masa Ilin Hilal Karya Etat Seh Mansur Jembatan Lima Masya Allah Termasuk Madaril Palak Madaril Falak Etat Ola Satu Madaril Falak Karya Seh Mansur Jembatan Lima Gus Berarti Karya Palak Nah Nite Kurang Di 20 Karya Guru Nah Nite Kurang Di 15 Guru Sa Dunia Luar Biasa Orang Bangga Indonesia Pernah Mempunyai Orang Sangat Hebat Diakui Dunia Ilmu Astronomi Sangat Luar Biasa Ya Allah Ya Rob Tah Abah Kula Nyeklan Turus Turun Temurun Tiguruna Tiguruna Abah Uci Tiguruna Terus Luar Biasa Tepernah Boga Guru Muhammad Tepernah Boga Guru Muhammad Ya Kula Geh Nyeklan Ilmu Etta Tigurukula Abah Uci Tigurukula Abah Sepuh Jeng Sajabana Atukun Non Kula Dituduh Muhammad Ya Lajulamun Kuran Nyeklan Ilmu Abah Uci Abah Sepuh Dituduh Muhammad Ya Berarti Abah Uci Jeng Abah Sepuh Mbah Nah Muhammad Ya Ya Allah Yuk Kurang Baca Kula Maca Biografi Hadratus Kasim Asari Bulan Puasa Kamar Kula Dibak Kaji Kitab Biografi Hadratus Kya Hasbullah Biografi Daripada Hadratus Kya Asad Samsul Arifin Itu Adalah Gegeden Gegeden Para Ulama NU Mereka Sangat Paham Dengan Ilmu Palak Mas Allah Didinya Disebut Nyanam Menguasai Ilmu Palak Menguasai 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 Berbagai Disiplin Ilmu Iyakan Luar Biasa Alhamdulillah Kula Nyekelan Ilmu Hadratus Alhamdulillah Tadi Cak Habib Hami Harus Siap Digunjingkan Orang Saya Dituduh Muhammadiyah Kula Dengar Balik Siapa Yang Lebih NU Daripada Saya Kula Nyekel Ilmu NU Dituduh Muhammadiyah Ari Jelaman Tanyekal Ilmu NU Dianggap NU Ya Dis Orang Mas Gitu Insyaallah Yuk Orang Kembalikan Dai Minal Aydin Walfa Izin Insyaallah orang kabeh diri doanku Allah subhanahu insya Allah orang kabeh diri doanku Allah subhanahu wa ta'ala yuk orang ibadah melalui dalil-dalil diakui insya Allah diri doi Allah subhanahu wa ta'ala maka orang mudah-mudahan wa Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi hidayah dan ngaji amin diberi tawpek hidayah dan istiqomadina ngaji amin ya Allah ya roba misteri abah sepuluh sangat luar biasa sekali abah uji ngomong ya can satengahna anub kapuka misteri kapuka haji dibuka melalui inna tasawufa kunduhan lahu al-adab ya maka yuh orang beradab kapara masai masai amin kapara kiai kiai orang beradab amin kapara juryat orang beradab amin kapara orang tia nuka rolot beradab amin kasakabeh orang tia beradab sesuai dengan porsi nah masing-masing inna tasawufa unduha lahu al-adab maka insya Allah orang bakal jadi insanul kamil manusia sempurna ketika orang terus dijungjung tinggi adab-adab dalam hidupan mudah-mudahan orang diridui Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ngaji di jaman abah sepuh sampai ke abah uji ngaji minggu katilu ngaji minggu katilu berarti munurang lebaran poes jumah atau poes saktu minggu na' ges kaitung giji ya kan minggu isuk kaitung dua berarti minggu harif kaitung tilu minggu katilu kan taya taya nubiasa dilakukan ke abah sepuh abah uji minggu katilu lantaran wala can mudi tuh pulang kampung tak kula insyaallah reks ziarah ke banjar karena pemajikan kaula cucu daripada mama holil ayah banjar maka kula ziarah ke banjar ciamis di banjar ciamis kula menuju Yogyakarta ayat teteh kaula dulur kaula di Yogyakarta kaula di kelebaran ke Yogyakarta berarti lemun pulang di Yogyakarta mepetin waktuku musawarahlah kula jeng abah hajimu jeng abah haji masyaallah satu jen jasai wah luar biasa ngajak abah haji bidin kukulatnya diajak musawarah kuna ngges mudiknya namaka lampu tak tapi kilang gitu haji istihoroh abah hajimu istihoroh kula jepu sarwa alhamdulillah abah sepuh abah uji ijinan masalah dina tahun ayena berubah ke minggu kaopat alhamdulillah jadi berarti minggu harap minggu katilu lu biasanya ngaji iya can ngaji tanya jadi rubah naik minggu kaopat nyahotin bener nyahotin haji ngomong kula ngimpi kapan jeng abah uji nanti senges wala dipikiran ke pokok nama robah ngaji asana kasem sem banyana masam dicukupkan sakye mudah mudahan ayah barokah nyah walah silih salah walah silih hujat walah silih ngarasa paling bener kabeh ngarabar gandalil orang mahal alhamdulillah insyaallah perbedaan dia menjadi rahmat amin karena ketika ditanya kualah kunaun siya lebaran kue sabtu kula milu jeng pemerintah itu adalah dalil anu insyaallah bener amin ya robah kunaun siya juhi lebaran kue jumlah lantaran kaulah menghitung daripada ilmu palah kaulah percaya menghitung karena ilmu palah itu pun insyaallah dalil amin ya robah kunaun siya puasa kue minggu guru kaulah nyana salgurwa ngebogaan ilmu anu menjunjung tinggi innat tasawufa kuluh hal wal adab boga ilmu ini jadi bapak dipake iadab sangat luar biasa insyaallah bener jadi ridho Allah subhanahu lantaran 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 tujuan orang kbg ibadah ayang menang ridho Allah subhanahu dibarkati umil qur'an al-fatiha bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alami arrahman irrahim iya kan ambudu iya kan istah inu dinas sirot al-mustafi sirot al-lazina anam ta'alayhim gairil makdubi alayhim walabdol insyaallah dina setiap titik ayah prasmanan kbhan kula sekeluarga iya mencit hewana iya sampai 20 hewan kemudian lauk nah lauk iya dikurang di 2 ton termasuk unggal imah kubola dikirim beas titah masak sangu haji im doang ditidak masak nganam anda dijual beas insyaallah sahal jakadar sahal akadar jamuantik keluarga besar andai katanya bagian hampurannya amin ya Allah ya Rabbil alamin Allahumma dina sirot al-mustaqid Allahumma dina sirot al-mustaqid sirot al-ladina anam ta'alayhim minan nabiyin wa sidikin wa suhadai wa salihid wa hasuna ula'ika rafiqo dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman salih wa salim ala jami'il anbiya wal walhamdulillahi rabbil alamin adanallah yakum ajma'in wal abu minggum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh